Ini yang dilakukan Soeharto saat proklamasi dibacakan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Soeharto yang pada waktu itu merupakan seorang perwira peta dengan pangkat komandan kompi tidak menyadari bahwa Indonesia telah merdeka. Saat proklamasi berlangsung, Soeharto sedang melatih calon bintara di Berbeg, Nganjuk. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan peta. Dalam kebingungan, Soeharto meninggalkan Berbeg menuju Madiun. Baru pada tanggal 19 Agustus 1945, melalui koran matahari yang terbit di Yogyakarta, Soeharto mendapatkan informasi lengkap mengenai kemerdekaan Republik Indonesia.